Dengan modal 50.000 rupiah saja, kita bisa menghasilkan cuan hingga jutaan rupiah lor. Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke edukasi, di salam merah menggoda di channel Youtubenya Herdi Susanto. Alhamdulillah lor, di kesempatan kali ini saya akan coba sering lagi buat kalian semua ya, karena di kesempatan kali ini ada yang terbaru. Terbaru yaitu mengenai masalah pakan cacing sutra. Pemberian makan untuk cacing sutra tentunya itu sangat wajib kita lakukan ya, karena itu salah satu kunci untuk keberhasilan dalam budidaya cacing sutra lor. Ini sangat luar biasa sekali lor, kalau kalian seandainya mempunyai budidaya cacing sutra sendiri, tentunya itu akan jauh lebih menggoda hasilnya lor. Kenapa? Karena dengan budidaya cacing sutra sendiri, itu bisa menghasilkan banyak cuan lor. Bahkan hasil yang kita dapatkan juga insya Allah akan terus bisa meningkat. Sesuai dengan luasnya lahan dan juga pemberian pakan. Nah, di kesempatan kali ini saya akan sedikit bercerita ya, mengenai pakan cacing sutra yang sering saya aplikasikan. Memang sebelumnya sudah saya bahas, namun kali ini sebenarnya berbeda sekali lor. Karena tuh, lihat ya, ini cacing sutranya itu benar-benar sangat merah menggoda sekali ya. Mantap. Ini cacing sutra yang ada di kolam maupun yang ada di nampan itu, saya kasih makan dengan hasil racikan saya sendiri. Dengan bahan-bahan ya, tentunya sih banyak di sekitar kita ya, yang bisa kita dapatkan bahan-bahan bakunya yaitu ampas tahu. Dan ditambah dengan bahan-bahan lain hingga 100 kg. Dengan bermodalkan 50 ribu saja untuk satu bulan. Ini 50 ribu untuk satu bulan ya, bukan 50 ribu untuk satu hari. Dengan ukuran kolam yang dimiliki saya ini yaitu 5 x 6 meter ditambah dengan yang di nampan 40 nampan. Itu cuma modalnya 50 ribu saja lor, untuk membuat pakannya ya, selama satu bulan. Jadi, ini sangat benar-benar, aduh, prospek yang menjanjikan sekali ya. Dengan modal 50 ribu rupiah saja, kita bisa menghasilkan cuan hingga jutaan rupiah lor. Wah, mantap sekali pokoknya ya. Buat kalian semua juga ya, sebenarnya banyak sekali cara yang sudah saya berikan di channel Youtube. Ini, kalian tinggal perhatikan saja ya, bagaimana cara saya membuatnya. Dan disarankan sih ya, jangan sampai di skip. Karena insya Allah akan bermanfaat sekali. Oke lor, disini saya akan kasih contoh saja, pakan yang sering saya aplikasikan. Sekaligus, disini saya akan kasih tahu buat kalian semua yaitu cara mengaplikasikannya yang baik buat cacing sutra. Seperti apa, oke? Yuk, kita lanjut saja ya, ini dia. Oke lor, ini nih, coba perhatikan ya. Ini pakan cacing sutra. Hasil racikan saya yang sering saya aplikasikan buat cacing sutranya lor. Pakan ini benar-benar sangat keren sekali ya, buat pertumbuhan cacing sutra. Sangat bagus sekali. Ini untuk pakan ikan oke, untuk kutu air juga oke. Oke lor, disini saya akan coba praktekkan bagaimana cara saya ngasih makan cacing sutra. Ini memang masih banyak yang bertanya juga ya, bagaimana sih caranya mengaplikasikan pakan cacing sutra yang baik. Nah, disini juga saya akan terus berikan prakteknya buat kalian semua. Agar bagi kalian yang ketinggal infonya, mungkin video ini bisa menjadi referensi juga ya. Kita simpan pakan cacing sutra di wadah, lalu kita tambahkan air. Nah, seperti ini ya, ditambahkan air. Ini juga sebenarnya bisa ya, ditambahkan dengan lumpur. Itu jauh lebih oke, lebih bagus. Tapi ya, tidak semua orang bisa mendapatkan lumpur. Disini sebenarnya sih banyak sekali ya, karena banyak kolam. Tapi disini saya akan praktekkan tanpa lumpur dulu. Jadi hanya dikasih air saja, seperti ini ya. Pokoknya kalian tambahkan air secukupnya, atau dikira-kira lah. Sampai si pakan cacing sutra ini benar-benar encer. Jadi kita bisa mudah untuk menyebarkannya, lor. Kita aduk sampai rata, seperti ini. Sekali saya ngasih makan buat cacing sutra itu, 4-5 kg, lor. Seemer ini, full. Saya ngasih makannya. Tambah lagi air ya, seperti ini. Dan kalau sudah dirasa cukup encer, seperti ini. Barulah kita ngambil seperti ini, lor tuh ya. Coba perhatikan nih. Ini cacingnya, lor. Merahnya tuh benar-benar sangat menggoda sekali ya. Ini saya panen setiap 10 hari sekali. Dengan hasil yang didapat, 15 liter, lor. Setiap kali saya panen. Jadi sangat untung besar sekali pokoknya, lor. Seperti ini tuh ya. Seperti itu, ngasih makannya ya. Tambah air saja sedikit lagi. Kayaknya ini kurang encer. Oke lor, tuh ya. Jadi intinya itu, kita ngasih makan. Jangan sampai rata, ya. Jangan sampai rata ada pakan cacing sutra. Tapi, harus ada sela-sela seperti itu tuh. Cela-selanya ya. Itu untuk membantu agar cacing sutra tidak kesulitan untuk mencari oksigennya, lor. Oke, lanjut lagi. Ini udah saya kasih kemarin. Masih ada ya. Waduh, ini hujan kayak lor. Gak apa-apa lah, lanjut saja. Oke lor, tadi sudah saya praktekan ya. Cara ngasih makan cacing sutra yang baik. Cukup dikasih air saja. Kalau ada, kasih buktur gak apa-apa. Kalau cacing sutra kalian sudah banyak seperti tadi saya perlihatkan ya. Itu wajib kalian kasih makan setiap hari. Seperti saya, saya ngasih makan setiap hari juga, lor. Karena biar terus cacing sutra itu berkembang dengan pesat. Dan alhamdulillahnya, saya bisa panen setiap 10 hari sekali dengan hasil 15 liter. Mantap, lho punya. Jadi kalau dihitung-hitung sih ya, dengan modal Rp 50.000, kita bisa untung jutaan, lor. Kalau dikalikan 1 bulan ya. Mantap, pokoknya tuh. Jadi, kalian tuh harus mempersiapkan pakan yang benar-benar bagus buat cacing sutra. Agar perkembangan cacing sutra bisa pesat, lor. Seperti di alam lah ya. Memang teknik ini adalah teknik alam. Namun, di sini saya terapkan di kolam terutama ya, itu tekniknya gabungan. Antara teknik alam dan juga teknik-teknik yang saya kembangkan juga. Yaitu dengan teknik tanpa air. Mantap, pokoknya ya. Oke lor, semoga pilih ini memberikan inspirasi, memberikan semangat, dan juga mengedukasi. Pokoknya tetap semangat buat kalian semua, dan perhatikan setiap video-video yang saya berikan, terutama cara membuat pakan cacing sutra-nya. Oke lor, salam satu media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semakin mantap.